Hai Nah kembali lagi nih bersama saya Gunawan Nah jadi di video kali ini saya bakal sharing 6 protektor atau pelindung tubuh nih yang sering saya pakai saat reading di Kongres jadi kalau saya pribadi nih begitu sampai di track MTB biasanya nih langsung buru-buru mau nyobain turunan itu penyakit yang kayaknya rada susah dihilangin di Kongres kayaknya turunan itu memang betul-betul bisa menghilangkan stres gitu jadi pengen cepat-cepat aja nyobanya tapi dibalik turunan yang menyenangkan itu ada resiko nih yang mengintai kita nih seperti terhempas batu saat jatuh terlibas ranting ketampar daun atau kelewipan debu bahkan pedal sepeda kita sendiri juga bisa sangat berbahaya nih buat kita iya betul pedal karena saya udah ngerasain soalnya karena itu itu nih saya pengen sharing aja 6 protektor yang sering saya gunakan nih biar kawan-kawan gue bisa paling tidak mengurangi lah kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan terjadi di track nih kawan-kawan nah jadi saya pribadi dalam memutuskan untuk membeli barang harus memenuhi tiga faktor penting nih kawan-kawan nah faktor yang pertama barang tersebut harus terjangkau nih kawan-kawan karena ya kita membeli barang harus menyesuaikan dengan budget kita nih jadi tidak perlu dipaksakan dan yang kedua barang itu harus berkualitas itu jelas dan yang ketiga barang tersebut harus keren nih kawan-kawan nah jadi di enam produk ini sudah melewati tiga faktor penting yang saya sebutkan tadi nih kawan-kawan nah apa-apa aja produknya mari kita lanjut nih ke produk yang pertama nah produk yang pertama ada helm nih kawan-kawan jadi ini protektor yang paling penting nih dalam kita lagi kondisi di riding di kawan-kawan nah helm yang saya gunakan ini dari airbull dengan tipi apa ya kenapa saya pilih ini yang pertama jelas bentuknya keren nih kalau dibilang mirip brand TLD gitu kayak helm mahal padahal sih enggak karena harganya ini cuma sekitar tiga setengahan atau hampir 400 ribu lah nah kenapa saya senang dengan helm ini karena di sini nih ada mounting buat blue blue nih jadi kalau kita lagi males pakai chest strap kita bisa tempelin blue blue di atas ini nih kawan-kawan mantep nih nah protektor yang kedua yang sering saya gunakan saat bus biasa atau lagi busukan ke hutan-hutan itu ada Nenek ini glow atau sarung tangan nih kawan-kawan sarung tangan dari poligon ini tuh simpel gitu tinggal masukin aja nggak perlu ada kerek-kerekkan dan tak udah langsung bisa dipakai gitu kawan-kawan dan ininya gel jadi enggak sakit di tangan dan di lapisan luar ada seperti karet gitu nih kawan-kawan jadi ngegrip lah di handlebar dan yang terpenting sarung tangan ini bisa dipakai buat ngoperasiin HP nih jadi nggak perlu buka sarung tangan lagi gitu protektor yang ketiga yang sering saya gunakan tuh ada ini nih kawan-kawan glasses atau kacamata nih kalau saya suka kacamata tuh yang ada talinya nih kawan-kawan kalau masalah ini kacamata bukan basket atau futsal gitu nah kenapa saya suka ada tali jadi sering kejadian kalau di track lagi ngebut tuh kacamata jatuh dan nggak ketahuan sama kita nih tapi kalau ada talinya tinggal dicantolin aja nih di sini kawan-kawan atau tinggal diginiin dah kacang matanya nggak jatuh dan aman lah nah protektor selanjutnya ada di sini nih kawan-kawan ini tuh knipet atau kniprotektor atau pelindung lutut nah saya gunakan pelindung lutut dari lid nih penyakit knipet itu atau pelindung lutut biasanya yang terjadi itu dia licin kawan-kawan jadi kalau dipakai dia melorot ke bawah nah kalau lid nih nggak karena di dalam ada disininya itu ada karet dan ada perkat ini jadi knipet ini tuh nggak mau merosot nih saat kita gunakan harganya paling terjangkau nih serius kalau nggak salah sekitar 380an udah termasuk ongkir nih portet lah dan keren juga kan nah protektor berikutnya ada di elbow pad nih kawan-kawan guys jadi kalau saya masuk ke track yang khusus MTV saya pasti pakai elbow pad nih nah elbow pad yang sering saya gunakan tuh ada ini nih jagoan lokal kalau punya nih api liu jadi walaupun ini barang lokal tapi kualitasnya nggak main-main nih buat gue karena di dalam sini juga udah ada karet jadi si elbow pad ini nggak melosot dan karetnya juga tebal terus lentur nih jadi fleksibel lah dipakai itu nggak 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 risih gitu nyaman dipakai nah harganya juga terjangkau nih sekitar 250 ribuan kalau nggak salah nah protektor yang terakhir ada ini kan guys ini tuh celana padding yang biasa buat ngelapisi pantat biar nggak kebas nah ini yang sering saya gunakan juga nih cuman ini udah dipotong nih karena kepanjangan kayaknya satu-satunya produk yang nggak keren tuh ini tapi nggak apa-apa lah karena posisinya kan di dalam jadi nggak kelihatan gitu harganya juga murah sekitar 90 ribu kemarin saya beli jadi worth it lah nah itu tadi adalah 6 protektor atau pelindung tubuh yang sering saya gunakan saat reading nih kawan-kawan dengan menggunakan protektor bukan berarti kita lepas dari resiko nih kawan-kawan tetap ada resiko tapi bisa kita kecilkan kemungkinannya dengan protektor-protektor tersebut jadi walaupun kita memakai protektor kita tetap harus berhati-hati nih di track yang paling penting kita harus tahu nih batas atau skill kita sendiri jadi tidak terlalu mengepus diri nih kawan-kawan biar readingnya tetap aman jadi sekian dulu nih video kali ini semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kawan-kawan di rumah nih akhir kata saya gunawan dan sampai jumpa